Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadiah dalam hutang-biutang apakah mutlak haram atau bagaimana hukumnya Maka hadiah itu ada dua Satu ada hadiah yang ulama sepakat haram Kalau itu disaratkan di awal dan menjadi ketentuan yang mengikat Dan itu berlaku kepada orang yang hutang Diperlakukan kepada orang yang berhutang dari orang yang mengutang Yang kedua ada hadiah itu yang malah kata ulama hukumnya sunnah Apa itu? Yaitu hadiah yang dilakukan di akhir dan murni inisiatif orang yang hutang Tidak disaratkan di awal oleh pemberi hutang Dalam hadis riwayat membukhari dikatakan Rasulullah itu pernah punya hutang satu unta Dengan usia tertentu Ketika beliau kemudian ditakeh tentang hutang unta tersebut Maka Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan carikan saya unta yang seusia ini Ternyata Sahabat mencari unta yang ukurannya sama Usianya sama dengan yang dihutang Ternyata tidak menemukan Yang ada adalah unta yang usianya lebih dewasa Untanya lebih besar Maka Rasulullah SAW mengatakan Ya sudah berikanlah unta yang lebih besar itu Yang usianya lebih dewasa itu Karena beliau kemudian mengatakan Orang paling baik adalah orang yang tahu diri Kalau dia berhutang Dia merasa dia punya hutang jasa Sehingga ketika dia membayar Membayarnya tepat waktu Dan membayarnya lebih baik Dibandingkan yang dia hutang Dalam hadis yang lain Riwayat Imam Bukhari juga sama Dari Jabir Jabir mengatakan Saya punya piutang Kepada Rasulullah SAW Beliau pernah hutang kepada saya Kata Jabir Ketika Rasulullah SAW membayar hutangnya kepadaku Beliau membayarnya tepat waktu Dan melepihkannya Daripada yang beliau hutang Maka pada zaman yang saya hormati Imam Al-Khotif Ash-Shabini Beliau mengatakan begini Dalam kitabnya Mu'nil Muhtaj Justiga halaman 34 Ketika seseorang membayar lebih Baik lebih itu adalah Lebih hitungannya Lebih nominalnya Saya hutang 1 juta Saya bayarnya 1 juta 100 Tapi itu murni inisiatif saya Bila syartin Tanpa syarat murni inisiatif Orang yang berhutang Maka kata beliau Fahasanun bal mustahabun Maka ini hukumnya baik Bahkan disunnahkan Imam Asyawqani dalam kitabnya Nainul Autor Juga mengatakan yang sama Wafihi jawazu raddimahua afdol Minal mitil almuh patarot Hadis ini menunjukkan Boleh membayar lebih utama Lebih baik dibandingkan yang dia hutang Tetapi kata beliau Wabihi kolal jumhur Inilah yang menjadi pendapat Mayoritas ulama Idhlam yakok syartiyatun dhalika Syartiyatun dhalika fil akdi Dengan catatan Tidak diserahkan dalam akad Hanya saja kata beliau Hanya saja pendapat Madhab Maliki mengatakan Kalau tambahannya adalah Tambahan nominal Hutang 1 juta Bayarannya 1 juta 100 Ini Madhab Maliki ya Melarang Tapi Mayoritas ulama Memperbolehkan Maka berdasarkan tersebut Kita sebagai orang-orang Yang suka hutang Ayo jadilah orang yang hutang Itu orang hutang-hutang yang baik Caranya Cirinya orang yang hutang baik Adalah ketika bayar dia Tepat waktu Kita sudah dibantu Kita punya hutang jasa Kepada orang yang menghutani kita Maka ayo menjadi Ahsanukum koboa Orang yang paling baik Adalah orang yang paling baik Cara membayarnya Cara membayar yang paling baik adalah Bayar tepat waktu Kalau bisa ditambah Hutang 1 juta Ditambah 1 juta 100 Hutang 1 juta Selain bayar 1 juta Ditambah 1 kilo telur 1 kilo anggur Dan lain sebagainya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya